Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Eju Sindrawan Anak Parit Semoga sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat anak parit Selalu diberikan kesehatan dalam menjalani kehidupan ini Intro Pada kali ini saya akan mengajak Saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat Desa Jerambang Kecamatan Gaung, Kabupaten Indra Girihilir, Provinsi Riau Intro Sahabat-sahabat anak parit Desa Jerambang ini merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Gaung Desa Jerambang juga dilewati oleh arus sungai yaitu alur sungai Gaung Di mana masyarakat desa Jerambang sangat bergantung sekali kepada sungai Gaung Karena banyak masyarakat desa Jerambang melaksanakan aktivitas baik itu untuk perekonomian, mata pencarian, dan lain sebagainya Sangat bergantung sekali kepada sungai Sangat bergantung sekali kepada sungai Sahabat-sahabat semua Masyarakat desa Jerambang mayoritas bersuku Melayu Selain itu juga terdapat suku Banjar, suku Bugis, dan suku Palembang Sedangkan mata pencaharian masyarakat desa Jerambang mayoritas adalah sebagai petani Baik petani kelapa, sagu, dan pinang Selain berprofesi sebagai petani Masyarakat desa Jerambang juga banyak masyarakat yang berprofesi sebagai buruh, sebagai pedagang, dan sebagai nelayan Namun pada mayoritasnya masyarakat desa Jerambang adalah sebagai petani Sahabat-sahabat semua Desa Jerambang merupakan satu-satunya desa yang pernah dipimpin oleh seorang kepala desa dari kaum wanita Karena saat ini desa Jerambang dipimpin oleh seorang kepala desa dari kelompok perempuan Sahabat-sahabat semua Jika kita lihat dari sejarahnya Desa Jerambang merupakan bagian dari desa itu yaitu desa Belantaraya Setelah mekar dan menjadi desa definitif Maka desa Jerambang menjadi sebuah desa baru yang memiliki otonomi untuk membangun dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa Jerambang Pada saat menjadi calon desa itu dikenal dengan desa persiapan Maka desa persiapan desa Jerambang dipimpin oleh Bapak Angin Selanjutnya dilakukanlah pemilihan kepala desa pertama kali yaitu desa Jerambang Maka terpilihlah Bapak Haji Rasidi sebagai kepala desa-desa Jerambang Setelah habis masa kepemerintahan Bapak Haji Rasidi sebagai kepala desa-desa Jerambang Setelah melakukan kembali pemilihan kepala desa Maka terpilihlah Bapak Haruna menjabat sebagai kepala desa-desa Jerambang yang baru Sahabat-sahabat anak parit Dengan bergulirnya waktu bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun Maka habislah masa kepemimpinan kepala desa Bapak Haruna Kemudian dilanjutkan kembali pemilihan kepala desa Jerambang Maka terpilihlah Ibu Nur Pajriyah sebagai kepala desa Jerambang Dengan terpilihnya Ibu Nur Pajriyah sebagai kepala desa Jerambang yang baru Maka desa Jerambang merupakan satu-satunya desa yang ada di Kedamatan Gaung Yang kepala desanya dipimpin oleh seorang kaum perempuan Dan ini juga mematahkan mitos bahwa perempuan juga mampu untuk memimpin desa Dan mampu untuk membangun dan mengembangkan potensi desa Pada saat ini dalam menjalankan roda pemerintahan desa Jerambang Ibu Nur Pajriyah dibantu oleh sekretaris desa yaitu Bapak Ijuk Sudianto Dan dibantu oleh perangkat-perangkat desa Serta perangkat unsur pimpinan desa lainnya Terima kasih telah menonton! 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 semua untuk sampai ke desa jerambang ini jika sahabat-sahabat yang ingin berkunjung ke desa jerambang maka sahabat-sahabat semua bisa ditempuh menggunakan jalur transportasi air jika sahabat datang dari ibu kota tembilahan maka sahabat akan menaiki speedboard jurusan gaung karena desa jerambang ini berada di tengah-tengah maka sahabat bisa menggunakan speedboard jurusan sepanjang sungai gaung apakah itu menggunakan speedboard yang ada di desa jerambang itu sendiri atau speedboard yang ada di desa lain seperti desa belantara ya speedboard desa pungkat speedboard desa simpang gaung speedboard gembira ataupun speedboard teluk kabung selamat menikmati 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 selamat menikmati